Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya Nah hari ini kita akan Lakukan Upgrade Domain controller yang ada di Windows Server 2019 Ke Windows Server 2022 Tapi sebelum lanjut Bertemu yang belum subscribe di Channel Nanang di below dulu ya Tombol subscribe yang ada di bawah Video ini agar channel ini semakin Berkembang Nah disini kita udah ada Sebuah mesin VM Domain controller Yang Menggunakan Windows Server 2019 Nah kita akan coba upgrade Windows Server ini ke Windows Server 2022 Yang terbaru Tapi sebelum kita lakukan Update Itu kita Lalu Update dulu Skema yang ada di Active directory ya Jadi kita menggunakan DVD Windows Server 2022 Kemudian kita menjalankan AD prep ya AD prep Untuk forest prep Forest preparation Kita run dengan Tekan C dan enter Jadi untuk Forest itu karena Sudah skema terakhir Versi skema terakhir Jadi tidak di Dilakukan Update ya Jadi kita bisa langsung Untuk Meng Apa Mengupgrade Sistem operasinya Ke Windows Server 2022 ya Jadi kita Buka disini Nah kecuali Sistem operasi kamu itu Windows Server 2012 Ya Kebawah Itu harus dilakukan Update skema terlebih dahulu Karena skema yang Tertinggi saat ini itu adalah Windows Server 2016 Jadi untuk Windows Server 2019 Ini walaupun dia Windows Server 2019 Tapi untuk Forest level dan domain level Itu yang paling tinggi itu Hanya ada Di Windows Server 2016 Jadi Kalau kita naikkan lagi Dia tidak perlu gitu ya Jadi Cukup Sistem operasinya saja Yang di Upgrade ya Karena yang Yang terbaru itu adalah Windows Server 2022 ya Nah disini Sudah mulai jalan Untuk prepare Upgrade Sistem operasinya ya Kita tunggu Sampai Nah ini 100% Dan Nanti akan muncul Layar Windows setupnya ya Dan Untuk Sistem operasinya ya Nah ini Sistem operasinya ya Sistemupun nah ini sudah muncul window setup kita next saja terima kasih terima kasih nanti kita tunggu sampai pengancikannya selesai terima kasih terima kasih nah ini sudah muncul window server setup kita pilih window server 2022 standarnya jadi dari window server 2019 standar kita upgrade sistem operasi domain controllernya menjadi window server 2022 standar standar klik next nah kemudian disini ada license terms dia save saja yang berikutnya ini ada pilihan pilih saja keep file setting and apps karena kita tetap tidak ingin menghapus domain controller dan sebagainya yang ada di window server 2019 ini jadi kita tetap keep dia klik next nah jadi kenapa kita harus upgrade ke window server terbaru karena umumnya itu lifetime dari window server itu 10 tahun jadi kalau misalkan windows server 2019 itu kemungkinan end of life nya itu tahun 2029 nah sedangkan windows server 2022 itu end of life nya itu 2032 jadi lebih panjang gitu ya untuk masa lifetime nya jadi itu kenapa arahan kita update ke sistem operasi terbaru selain fitur nya juga terbaru dan juga untuk memperpanjang lifetime nya nah ini instalasinya sudah mulai berjalan dia melakukan pengecekan update ya sekiranya ada jadi nanti pada saat proses upgrade ini itu server nya akan beberapa kali restart gitu ya sampai terakhir nanti kamu bisa masuk ke sistem operasi windows server 2022 nya dan cek apakah semua service atau aplikasi dan yang lain-lain yang sebelumnya jalan itu juga normal gitu ya nah untuk waktu upgrade ini kira-kira memakan waktu satu jam lebih gitu ya jadi kamu pastikan tidak ada gangguan jangan sampai misalkan tiba-tiba crash karena listrik padam dan yang lain-lain jadi jadi agar diamankan karena proses upgrade itu merupakan proses yang kritikal ya yang lain-lain Terima kasih. 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 Terima kasih.